Halo Assalamualaikum Hari ini Dapur Lagi Pengen membagikan kreasi menu enak Dari bahan ayam Pengen tau kita mau masak apa hari ini Langsung simak videonya Oke langkah pertama siapkan ayam Disini saya pakai Sayap ya Saya pakai kurang lebih 3.4 kg Langsung dibalur pakai air peraseng jeruk nipis Diamkan kurang lebih Selama 10 menit Baru kemudian bilas Sampai bersih Lalu kita akan lipat-lipat sayap ayamnya Seperti ini caranya Sayutnya panaskan Smart grill pan Saya pakai punyanya stand cookware Dan kita akan dipanggang Sayap ayamnya Sampai berwarna kecoklatan ya Jadi disini saya tidak goreng sayapnya Tapi cukup dipanggang aja Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jangan lupa dibalik-balik biar dia itu warnanya kecoklatannya itu merata dan cantik ya pastinya Oke setelah berwarna kecoklatan kita boleh angkat dan sisihkan dulu selanjutnya disini saya akan pakai tahu putih satu buah besar seperti ini lalu dipotong-potong dadu lanjut kita akan goreng tahunya sampai kecoklatan Untuk tahu bebas ya misalnya teman-teman nggak mau digoreng-goreng boleh dikukus Oke langsung aja kita potong-potong ada cabai hijau saya pakai 10 buah ini saya potong pakai pisau dan talenan dari zin kukwer Lanjut ada bawang putih saya pakai 7 siung diiris-iris tipis aja untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 13 siung diiris-iris tipis juga kemudian cabai rawit saya pakai satu genggam ya boleh disesuaikan kalau nggak suka pedas boleh dikurangin lalu ada tomat saya pakai satu buah potong kasar aja dan ini untuk bumbu-bumbunya langsung aja untuk bawang merah dan bawang putihnya tumis sampai harum ya kemudian tambahkan cabai hijau yang tadi satu potong jahe cabai rawit kemudian lengkuas dua potong serengnya dua batang daun salamnya dua lembar dan daun jeruk purutnya tiga lembar aduk-aduk sampai tercium harum lalu tuang santan disini saya pakai kurang lebih 1 liter lebih 200 ml ya tambahkan garam 1 sendok teh gelap pasirnya 1 sendok teh lada bubuknya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh juga aduk sampai merata setelah mendidih kita boleh masukkan sayap ayamnya dan juga tahunya ya temen-temen masak sampai bumbunya merusak meski masaknya simpel tapi ini rasanya enak banget temen-temen sedap dan pastinya seger banget oke jangan lupa tambahkan irisan tomat setelah bumbu meresap dan matang kita boleh matikan apinya biar makin sedap kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng ya dan sayap ayam kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan oke sangat mudah banget kan cara masuk menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya terima kasih kunjungannya assalamualaikum halo assalamualaikum hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam di sini saya pakai ayam kampung ya temen-temen satu ekor setengah karena memang ada sisa di dalam kulkas setengah ekor untuk bumbunya ada bawang merah saya pakai tujuh siung diiris-iris ya temen-temen kemudian cabe rawit saya pakai 10 buah dipotong serong untuk bumbu lainnya saya akan haluskan menggunakan chopper ya di sini saya pakai chopper dari mitochiba yang CH100 langsung aja bumbunya ada cabe merah saya pakai 6 buah kemudian bawang putih saya pakai 6 siung terasi 1 potong lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh boleh diganti kaldu ayam ya kemudian garam 1 sendok teh lalu saya tambahkan minyak secukupnya minyak goreng ya baru kemudian kita akan tutup dan haluskan ya langsung aja kita haluskan untuk teman-teman yang tertarik beli mitochiba CH100 ini bisa cek link di deskripsi box ya selanjutnya bumbu halus kita tumis dalam wajan tambahkan irisan bawang merah dan cabe rawit aduk hingga merata masukkan daun salam 2 lembar daun jeruk purut 2 lembar dan lengkuas serta serai 1 batang selanjutnya masukkan ayam kita nggak perlu menggoreng ayam ya teman-teman aduk hingga merata lalu tambahkan gula merah 1 sendok makan kemudian asam matang atau asam jawa ini sudah dilarutkan dalam air ya kemudian tambahkan air disini saya pakai kurang lebih 1 liter atau sampai merendam ayamnya ya teman-teman karena ini pakai ayam jawa jadi masaknya memang harus benar-benar empuk kalau pakai ayam broiler lebih cepat empuk ya teman-teman jadi nggak perlu lama-lama masaknya jangan lupa ditutup biar cepat empuk nah ini dia sudah empuk bumbunya meresap ke dalam ayam dan ini aromanya tuh harum banget masukkan potongan daun bawang saya pakai satu batang dan ayam pedas manis yang enak banget siap untuk disajikan sangat gampang banget kan masak menu hari ini oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian ya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum